Siaran langsung Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 terungkap. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 bakal disiarkan secara langsung dan eksklusif di stasiun televisi Kesayangan Anda, RCTI. Ajang SEA Games 2021 sebenarnya baru dibuka di Vietnam pada tanggal 12 Mei tahun 2022. Namun, untuk cabang olahraga sepak bola digelar lebih dulu, mengingat ajang ini membutuhkan waktu penyelenggaraan yang lebih panjang ketimbang cabang olahraga lain. Cabang olahraga sepak bola putra dibuka pada Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Luar biasanya di laga pembuka itu skuad Garuda Muda langsung dipertemukan dengan tuan rumah sekaligus juara bertahan, Timnas Vietnam U23. Sekadar informasi, Timnas Indonesia U23 Asuhan Sintai Yong tergabung di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Nantinya, hanya juara dan runner-up group yang diizinkan lolos ke semifinal SEA Games 2021. Di atas kertas, Timnas Indonesia U23 dan Vietnam yang dijagokan lolos ke semifinal SEA Games 2021. Alasannya karena mayoritas personel Timnas Indonesia U23 saat ini adalah yang membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020. Hal itu berbeda dengan Thailand dan Vietnam, yang mana sumasih gelintir saja jebolan Piala AFF 2020 yang kembali main di SEA Games 2021. Demi meraih hasil maksimal, Timnas Indonesia U23 sekira dua minggu terakhir menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Meski hanya menang satu kali menang dalam tiga laga uji coba di Korea Selatan, Sintai Yong optimistis tim asuhannya merebut emas SEA Games 2021. Berikut ini adalah hasil pembagian grup SEA Games 2021 cabang sepak bola. Grup A, Satu, Vietnam, Dua, Indonesia, Tiga, Myanmar, Empat, Filipina, Lima, Timor Leste. Grup B, Satu, Thailand, Dua, Malaysia, Tiga, Kamboja, Empat, Singapura, Lima, Laos. Berikut jadwal pertandingan cabang sepak bola, SEA Games 2021. Semua pertandingan Indonesia, disiarkan langsung live di RCTI. Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022, Filipina PS Timor Leste pukul 16 waktu Indonesia Barat. Vietnam PS Indonesia pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022, Singapura PS Laos pukul 16 waktu Indonesia Barat. Thailand PS Malaysia pukul 16 waktu Indonesia Barat. Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022, Timor Leste PS Myanmar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Vietnam PS Filipina pukul 19 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022, Laos PS Kamboja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Thailand PS Singapura pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022, Myanmar PS Filipina pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia PS Timor Leste pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, Kamboja PS Singapura pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malaysia PS Laos pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022, Filipina PS Indonesia pukul 16 waktu Indonesia Barat. Myanmar PS Vietnam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, Singapura PS Malaysia pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kamboja PS Thailand pukul 16 waktu Indonesia Barat. Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022, Indonesia PS Myanmar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timor Leste PS Vietnam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, Malaysia PS Kamboja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laos PS Thailand pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semifinal, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022, juara grup APS Runer Upgrup B pukul 16 waktu Indonesia Barat. Juara grup APS Runer Upgrup A pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perebutan medali perunggu, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, tim kalah semifinal 1 PS tim kalah semifinal 2, pukul 16 WIB. Perebutan medali emas, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, tim menang semifinal 1 PS tim menang semifinal 2, pukul 19 WIB. Pukul 19 WIB. Pukul 19 WIB. Pukul 19 WIB. Terima kasih.